Bertemu dengan Mbak Mega itu barangkali bisa tanya sama Mbak Mega. Usai bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi, Ketua Umum Nasdem Suriapalo, berencana bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan itu untuk membahas dinamika politik yang berkembang usai gelaran pemilu 2024. Hal itu disampaikan Suriapalo usai bertemu dengan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta elit parpol Koalisi Perubahan. Di Wismanusantara, Tamrin, Jakarta Pusat, Jumat 23 Februari. Saat ditanya kapan waktu yang tepat bertemu Megawati, Suriapalo hanya mengungkapkan secepatnya. Suriapalo belum bisa memastikan kapan waktu bertemu dengan Megawati. Dia mengungkapkan akan mencari waktu yang tepat bertemu dengan Megawati. Diharapkan kata Suriapalo pertemuan dengan Mega bisa menjadi media untuk duduk bersama menata masa depan bangsa. Maka Suriapalo berharap sekali bertemu dengan Ketua Umum PDIP tersebut dalam waktu dekat. Apa memang ada rencana bertemu dengan Bu Mega Pak? Bertemu dengan Bu Mega itu barangkali bisa tanya sama Bu Mega. Kalau dari saya kan sudah beberapa kali saya katakan bahwasannya antara komunikasi antara saya dengan Bu Mega itu adalah komunikasi yang tetap barangkali amat sangat dibutuhkan oleh katakanlah sebagian besar lah saya bisa katakan masyarakat yang menginginkan bagaimana kita bisa duduk bersama untuk melihat masa depan bangsa ini. Pak, para sekret kan sudah bilang bahwa tukuman kepada hak agen dari PDIP ini sudah asesnya dari FUAS PEPAL. Artinya sikap beri koalisi perubahan atau menutup hak agen dari ini? Nah kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib, wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiakan tapi wajib untuk menghormatin, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita. Ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu. Terima kasih saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Nah kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah. Memberikan support, memberikan katakanlah dukungan. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Terima kasih.